Intro Pemirsa DPD Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Selatan melaksanakan pelantikan dan penyumpahan Advokat Muda di Pengadilan Tinggi Banjarmasin Jalan Bina Praja Timur Komplek Perkantoran di Banjarbaru Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yohanes RT Binti mengambil sumpah puluhan Advokat Muda KAI Kalimantan Selatan dilanjutkan pelantikan oleh Sekjen DPP KAI Apolos Jarabonga di Pengadilan Tinggi Banjarmasin Jalan Bina Praja Timur Banjarbaru Sekjen DPP KAI menjelaskan sesuai amanat undang-undang Advokat harus membantu masyarakat tidak mampu dan berkewajiban memberikan bantuan hukum Sebenarnya amanat undang-undang pertama mereka harus membantu masyarakat yang tidak mampu itu sebagai advokat yang berkewajiban kedua secara profesional mereka sudah punya kemampuan setelah menjelaskan dan menjadi advokat yang handal sementara ketua DPD KAI Kalimantan Selatan Wanto Asalan menyebut saat ini keberadaan advokat masih dianggap kurang apalagi untuk daerah pedesaan karena itu pihaknya mendorong advokat muda agar bisa kembali ke daerahnya masing-masing untuk meningkatkan profesi dan memberikan bantuan hukum di daerah asalnya Karena sebenarnya kalau untuk kalsel ini memang masih banyak yang kurang dari soal pokokat ini kalau untuk KAI sebenarnya itu seteram ke atas orang tapi kan banyak ada pindah ke atas orang lain mungkin seteram 300 disana tapi oleh seteram orang ini tidak mungkin untuk menjangkau ke daerah-daerah dan kebanyak mereka banyak biasanya berapa backing-in di kota bukan ke daerah-daerah sehingga untuk kebutuhan untuk pemerintah keadilan itu memang lebih banyak kurang Pada acara penyumpahan dan pelantikan tersebut Sekjen DPP KAI menyerahkan pelakat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Saprian Banjar TV Thank you